Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi pembunuhan tempat ditubukannya bocah perempuan 9 tahun yang terbungkus karung di lubang mesin pompa air. Polisi memastikan tidak ada korban lain yang dibunuh pelaku. Polisi dari Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota kembali mendatangi lokasi pembunuhan bocah 9 tahun di Kampung Ciketing, Utik, Bantar, Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu siang. Petugas sempat mencurigai ada korban lain dan membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku. Namun setelah digali, polisi tidak menemukan tanda adanya jenazah lain. Pelaku DS 60 tahun sudah berhasil diamankan polisi untuk proses penelitikan mendalam dan mengetahui motif pembunuhan. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku berusaha mengubur korban di dalam rumah. Sebelum dikubur, pelaku menyimpan jasad korban di dalam karung besar lalu disimpan di lubang pompa air di belakang rumah. Kami sedang melakukan cek ulang TKP yang mana TKP ini adalah rumah pelaku. Dari hasil pengamatan diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di satu titik lokasi tersebut sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir satu meter, namun tidak ditemukan katanya korban lainnya lain. Sebelumnya, seorang bocah perempuan 9 tahun dikabarkan hilang dan saat ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Hingga saat ini kasusnya masih dalam penelidikan Posek Baterbang dan Pores Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rafael Jibari, Jurnalis NTV, melaporkan.